Selama ini, kesejahteraan guru di Indonesia masih sangat kurang. Apalagi guru yang berstatus honorer masih memiliki gaji yang cukup kecil untuk mencukupi kehidupannya. Oleh karenanya, Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda mendorong pemerintah Indonesia untuk senantiasa memperjuangkan status sekaligus kenaikan gaji bagi para guru di Indonesia. Bahkan Saiful Huda juga mengingatkan pemerintah Indonesia bahwa guru bukan beban negara, melainkan investasi untuk generasi muda bangsa. Sebab biasanya di tengah momentum peringatan hadiguru nasional masih sering diwarnai cerita sedih dari kehidupan para guru yang gajinya masih rendah. Hal itu yang nyatakan melalui rilis tulisan pada situs DPR RI di Jakarta Minggu 26 November 2023. Saiful mengatakan ada beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa negara masih melihat guru sebagai beban dibandingkan investasi. Yakni, hampir 12 tahun terakhir pemerintah Indonesia melakukan moratorium pengangkatan guru sebagai pegawai negeri sipil. Serta upaya untuk mengangkat guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K juga masih dirasa berjalan lamban. Lebih lanjut, Saiful menilai Pemda masih saja memandang situasi ini memberikan efek domino terhadap sulitnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air. Padahal anggaran pendidikan di APBN mencapai 20 persen yakni sebesar Rp612,2 triliun. Menurutnya, dengan anggaran yang ada seharusnya bisa menjadi katalisator, penyelesaian masalah guru. Hanya saja dalam praktiknya, anggaran pendidikan belum sepenuhnya untuk fungsi pendidikan itu sendiri secara khusus bagi guru. Terima kasih telah menonton!